Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi terus melakukan pemeriksaan kasus dugaan pemasuhan EKTP di Dinas Tukcapil Kota Jambi. Setelah mengirimkan berkas kekejaksaan, jaksa meminta penyidik untuk menyita handphone dari tersangka dan nomor rekening saksi. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi terus melakukan pemeriksaan kasus dugaan pemasuhan EKTP di kantor Dinas Tukcapil Kota Jambi. Kini berkas perkara F yang merupakan pegawai harian lepas di kantor Dinas tersebut, dinyatakan P19 oleh jaksa karena masih ada berkas yang harus dilengkapi. Hal ini dibenarkan oleh panit 2 Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi, Ibda Rimhot, Nenggola. Sesuai petunjuk jaksa, penyidik diminta untuk menyita handphone tersangka F, kemudian handphone dan nomor rekening, saksi J dan E. Nenggola menegaskan bahwa dalam minggu ini juga akan dilakukan jawaban atas petunjuk yang diberikan JPU. Sekarang ini kita sudah lakukan tahap 1 ke JPU, ke jaksaan tinggi. Nah pada hari ini kita mendapatkan P19 petunjuk yang harus kita lengkapi, ada beberapa kekurangan dalam berkas. Mungkin minggu ini juga akan kita jawab terkait dengan P19 atau petunjuk yang terkait kekurangan dari berkas tersebut ke JPU. Diketahui sebelumnya, tim penyidik Cyber Polda Jambi mengamankan F, pegawai harian lepas, Dinas Dukcapil Kota Jambi, karena merupakan admin yang menguasai username dan password penciptakan EKTP. Pasca menetapkan satu tersangka, enam pelaku lain saat ini masih berstatus saksi. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.